Kenapa dia pengen untuk minta bantu tim Gata Kamu Putus untuk putus dari pacarnya tapi sedangkan tadi dia jalan sama mantarnya. Ada apa ini? Pengen mengutusin cewek gue ini, pengen memperbaiki hubungan gue sama mantar gue. Lah, ya gak bisa gitu dong. Itu nyakitin perasaan orang. Kamu ngapain lagi sih, Dito? Baru sampega pulang nangis-nangis tuh. Baru sampega pulang nangis-nangis tuh. Amiga, kamu kenapa? Udah deh kamu ngasih sama- Kamu ngasih sama dia lagi sama aku. Sekarang aku udah mau ngasih tau si dia. Ngede makanan di Instagram. Dia ngajakin aku ketemu. Udah sekarang aku tau gimana dia. Aku selama aku tau. Aku tahu ini semua tadi. Aku tahu ini sudah terjadi. Gue bakal bawa Dito. Sebenarnya Dito kan ganteng. Ya lumayan lah buat ikan mainin temen-temen gue. Walaupun gak moda sih. Gu sbow. Junatbn staff ao habari помidan lemen ini. Tận up language. Tent up genre maybe. Junat rig umnya atau bahaya. Inst começa selama kita semua đâu gak dikituk. Hei yo, what's up, gengs? Ketemu lagi sama gue, Karina Nadila, dikatakan putus, gengs. Kita nganjutin cerita yang kemarin. Dan akhirnya di sini, gengs, kita pun langsung mengantarkan Dito ini ke rumahnya Mega. Biar nantinya dia bisa untuk ngejelasin semuanya sama Mega. Dan minta maaf sama Mega. Kita gak usah juga menghiraukan apa yang dibilang sama si Jesse tadi. Gitu loh, kalau dia emang ngancem lo, dia ngancem kita. Yaudah, yang terpenting itu hubungan lo sama dia selesai. Ya. Dan sekarang lo punya hutang untuk ngejelasin semuanya sama Mega. Lo punya hutang untuk lo minta maaf sama Mega. Dan pada saat kita sudah sampai di depan rumahnya Mega. Jadi yaudah, langsung aja, langsung ambil gambarnya nih. Si kliennya kita bakal turun dari mobil, langsung nyamperin si Mega di rumahnya dia. Ya, langsung pakai alat penyadap ya, Syed. Oke, yaudah. Ini lo langsung aja masuk lagi. Tapi di sini kalau emang nantinya lo ketemu sama nyongkapnya, dan nyongkapnya emang masih ngelarang lo untuk ketemu sama Mega, ya lo jangan memaksa itu. Ini perjuangan lo banget untuk lo bisa minta maaf sama Mega. Oke? Oke, yuk, yuk. Yaudah, yuk, langsung nyakitin, yuk. Tapi perasaan kita melihat dari dalam mobil, di situ sepertinya nggak ada orang di rumahnya Mega. Tapi pintu rumahnya Mega ini kebuka. Kak, Kak, tolongin dulu, Kak. Tolongin, Kak. Kak, tolongin, Kak. Kak. Dio, dia, dia, kenapa tuh? Oke, yaudah, turun aja. Turun, turun, turun. Ada apaan sih? Tolongin, Kak, tolongin, Kak. Eh, eh, bantu, 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 bantu. Eh, saya, 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 saya. Lantai. Dibantu dong, dibantu dong, dibantu dong. Dio, 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 Dio. Ayo cepetan, langkah tangan, langkah tangan. Kita nggak ngerti kenapa ibunya pingsan, dan di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, kecuali cuma ibunya Mega sendiri. Mana mobil, mana mobil, mana? Itu, mobil. Mobil itu aja. Iya, iya, iya. Kita membawa ibunya ini masuk ke dalam mobil kita, dan kita membawa ke rumah sakit terdekat. Tapi Mega-nya emang lagi nggak ada di rumah, Pak. Ikutin, Pak, ikutin, Pak. Halo, Mega, kamu di mana? Mama kamu sekarang lagi sakit. Mama kamu pingsan, tadi aku ke rumah kamu. Aku, aku lagi ada rumah kamu ke klinik yang terdekat. Kamu harus ada segera ya. Sekarang ya, sekarang, sekarang. Diam, ku hanya sanggup terdiam. Di saat kau memhilang. Menyimpan seribu kenal. Pakgil dokternya mana? Sini, dokternya mana? Dok, 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 dok. Tolong dong, dok. Nggak usah rame-rame, nggak usah rame-rame. Sampai di klinik, gengs. Ibunya Mega langsung ditangani sama dokter. Kenapa tiba-tiba aja pingsan, kita nggak tahu dong. Kita nyampe rumahnya dia, dan ternyata ibunya udah pingsan. Nggak usah rame-rame kalian. Dari situ, kita pun langsung menunggu di ruang tunggu, karena emang kita tidak boleh rame-rame ada di ruangan tersebut sama dokternya. Dan gue pun langsung menyuruh Sirito untuk mengkonfirmasi di mana keberadanya Mega. Biar dia bisa lebih cepat sampai sini gitu loh. Pasti dia juga khawatir bahan kan nyokapnya dia gitu. Oke, makasih ya, Mas. Mega, kamu udah di mana Mega? Iya, iya, kamu yang dekat rumah kamu. Itu kamu kok kiri aja. Beliknya yang di pinggir jalan itu. Iya, iya, iya. Iya, cepet ya, cepet ya. Berdikit lagi sambil nih. Oke, yaudah kalau gitu. Dan setelah dokter selesai memeriksa orang tuanya Mega, ternyata di sana dokternya bilang kalau ibunya Mega ini mengalami darah rendah. Oke, kalau kita tunggu anaknya aja yang datang dulu ya. Biar anaknya dokter akan ngejelasin lagi sama dia ya. Mana sih Mega? Mana, yuk! Di dalam, di dalam, di dalam. Di dalam, di dalam. Di dalam, di dalam. Ini dok. Dan Mega kelihatan sangat panik banget pada saat itu. Dan seolah-olah dia tidak mempedulkan ada tim yang tak akan putus di sana. Mama ternyata apa-apa. Ternyata apa-apa. Mama, jangan sakit-sakit terus. Wah, ternyata belum mama sakit-sakit terus. Dia pun langsung keluar dari ruangan tersebut Dan dia bilang sama Dito dan dia bilang sama tim Katakan Putus Oke disini gue mau ngomong makasih banget buat Dito Buat tim Katakan Putus yang gue kaget Kenapa disini jadi rame kayak gini Cuman ya gue pengen ngomong satu hal sama kalian Oh udah cukup sekali ini aja Gue emang makasih banget sama lo Udah cukup gak usah musik-musik kehidupan gue lagi Tolong Aku udah gue udah dikasih tau nih sama si Jesse Semuanya gue udah kasih tau Lo gitu terutama lo Terus tim-tim yang gak penting kayak gini nih Kita kaget dong Maksudnya dia apa Tapi disini dia menekankan sama kita semua Kalau dia marah banget sama tim Katakan Putus Dan juga marah sama Dito Lu bilang kita maksudnya apa gitu loh Pokoknya lo tanya Jesse aja lo semua tanya Jesse Karena gue tau dari Jesse Gue juga gak ngerti apa maksudnya dia ngomong seperti itu sama kita Tapi perasa kita mencoba untuk ngejelasin sama dia Dia gak peduli Kings Yaudah deh yuk Yaudah kita di luar aja yuk Yaudah enak mau nyontak yuk Dia langsung ke tempat ibunya lagi Dan mengajak ibunya untuk pergi dari rumah sakit itu Enggak tapi Tapi kita bisa ngejelasin semuanya kok sama lu Udah udah gak perlu dijelasin Udah ibu lagi sakit Udah gak usah Udah gak Udah gak Udah 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 Enggak kita bisa jelasin semua yang diomongin sama Jesse itu gak bener Dia pun gak mau untuk dianterin pulang sama kita Dia malah memilih naik taksi Dan dia bilang sama Dito dan juga sama tim Katakan Putus Udah Enggak kita aja yang ngantin Kamu harus dengerin aku dulu Udah udah cukup Udah cukup Udah 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 aku jelasin semuanya Ini aja deh Ini berarti Jesse nya udah Udah nyebarin pindah ke Medan tentang kita Dan juga tentang umum gitu loh Kita balik ke kantor Transipi aja deh dulu Kita meeting dulu deh Yuk Udah yuk Kita balik ke kantor Transipi aja dulu Kalau kita paksain banget gak enang juga Nyokamnya lebih sakit Udah Oke gengs Hari ini gengs Karena kita emang sudah tau Jesse sudah memfitnah kita ke Mega Berarti disini kita harus mengklarifikasi sama Jesse Apa maksud dia untuk menghasut Mega Dan kenapa dia bisa melakukan itu gitu loh Karena disini kita juga gak pengen Kita yang keliatan salah disini gitu Karena emang kita cuma Tulus doang untuk ngebantulum Minta mau sama Mega Udah itu doang Makanya sekarang kita menuju ke rumahnya Jesse Dan kita akan tanyain langsung sama Jesse Apa maksudnya dia untuk menghasut Mega Permisi Jodoh, telepon lagi aja Telepon lagi aja coba Telepon lagi aja Kita cuma minta klarifikasi dari dia kok Halo Jess Permisi Jess, gue depan rumah lo Please, gue minta waktu sebentar Gue pengen kamu sesuatu sama lo Permisi Apa dia bilang Ngapain ya lo semua Kita ada urusan sama lo Eh kita cuma minta lo ngejelasin Lo ngomong apa sama Mega Tapi gue gak tudy nyamperin lo ya Yaudah terserah lo Kita cuma minta Minta tau ke wah gitu Minta klarifikasi dari lo Lo ngomong apa ke Mega Eh ujungnya nyamperin juga Dasar labil Akhirnya karena kita pancing terus Dan mungkin dia juga udah gak tahan kali ya Si cewek labil itu nyamperin kita juga ke pagar Lo ngomong apaan aja sama Mega cantik Oh, lo nanya Gue ngapain aja sama Mega Iya Ya jelas gue balas dendam lah Gue gak terima ya Kemarin gue digituin Lo meti Ya gue ngapain dulu yang gue tanya Kenapa sampe Mega sekarang ngebenci katakan putus juga Lo ngomong apaan aja bu Gue yang ngomong ke Mega Kalo misalnya Dito ini mainin sama kayak gue Gue yang ngomong ke Mega bakal Mega bakal dimaluin sama tim katakan putus yang alay ini Apa yang gue ngomongin lagi Dia tuh sampe ngebenci gue sekarang Sama tim katakan putus sampe benci tau gak Bagus lah kalo dia ngebenci lo Sama kayak gue yang benci lo Tolong ngerti s***** Dan dia menekankan lagi sama kita Kalo ini adalah bentuk keseriusannya dia Untuk Gue udah pernah bilang kalo gue bakal lakukan balas Semua yang kalian lakuin ke gue Ya tapi lo sadar gak? Lo tuh jahat, lo tuh salah tau gak? Harusnya lo sadar tau gak? Eh gini ya, gak usah banyak omong lo ya Astaghfirullahaladzim Nah kecil giniin gue Yaudah deh, yuk cabut aja deh Ceput aja deh Ceput aja deh Gapain lo semua, pergi Gak sembung aja suatu hari nanti Lo bakal sadar apa yang lo lakuin hari ini Ya ngomong lo sadar ya saya Gue gak sudi ngeliat lo semua disini ya Gue gak sudi galang sama dirumah lo Lo setelah kita berhasil mancing dia Untuk mengakui perbuatan jahatnya dia itu Akhirnya kita pergi dari rumahnya dia Berarti kenapa Meganya jadi akhirnya benci sama lo Benci sama kita Karena emang dia udah dihasut sama si cewek ini Eh tadi yang ngambil gambar siapa? Tadi yang ngambil gambar siapa? Eh tapi tadi ada-ada pun gak lo di gambarnya waktu dia ngomong kalo dia emang sengaja Telepon Meganya terus coba untuk menghasilkan Meganya untuk benci sama kita Langsung aja kalo kita lihatin videonya ini Yuk kita berharap aja semoga dari video ini Meganya tau siapa yang bener dan siapa yang salah Ya lo harus ngeliat situasinya sekarang ini lagi gak enak banget buat Meganya Satu dia lagi dihasut sama Jesse dan yang kedua orang soalnya juga lagi sakit Iya Oke Oh diyo diyo monitor diyo Ada orang gitu Kita langsung turun aja gimana nih Oke yaudah yuk Sampainya kita di rumahnya Meganya kita langsung untuk pengen ketemuan sama Meganya Tapi pada saat Mega ini sadar ada tim Katakan Putus dan juga ada dito di rumahnya dia Dia langsung Assalamualaikum 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 Baga Baga, Baga Kasih aku aku Untuk bantu kasihin semuanya, Baga Baga, Baga Kita punya bukti Udah lah, bukti apa lagi? Kita punya buktinya karena kita punya gambarnya Makanya kita kesini niat buat ngeliatin tolong Ya tapi bukti apa lagi, aku gak tau semua Bener, bener Kita minta waktu lu 5 menit aja Untuk lu ngedengerin penjelasan dari kita 5 menit aja Tapi kita tau nyokap lu juga lagi sakit Pasti dan kita cuma butuh 5 menit aja Untuk lu ngedengerin Biar kita bisa mengklarifikasi semuanya sama lu Mega, kalo kita salah Kalo misalnya kita gak bener, kita gak mungkin Seneca ini Dateng lagi ke rumah lu Gini aja deh, ini langsung aja deh Akhirnya, karena gue berhasil ngeyakinin dia Dia sempet mau keluar Dan kita pun langsung memperlihatkan video Pada saat Jesse ini mengakui Akan apa yang dia omongin ke Mega Kita langsung dari rumahnya Jesse Dan kita minta klarifikasi sama dia Apa yang dia omongin ke lu Dan ini dia yang ngomongin Dia ngomongin ini ke kita Apa-apaan nih? Mana suaranya? Yep Terima kasih